Halo, conference. Jika kita melihat soal seperti ini, di sini kita akan melihat bahwa grafik mana yang menggambarkan koran membayar penjual-penjualnya. Di sini kita lihat, ini kita nyatakan dulu bahwa X ini adalah sama dengan jumlah koran terjual. Sedangkan Y ini adalah sama dengan pendapatan per minggu. Pendapatan per minggunya. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi yang satu pendapatan per minggu, yang satu adalah jumlah koran terjual untuk variable. Berarti di sini, untuk yang media jetlan, di sini media, kita tulis media, ini berarti 0,2 Z per koran sampai dengan 240 koran. Berarti di sini, kemungkinannya ada 2, berarti sampai dengan 240 koran, berarti ketika X-nya lebih besar atau ini lebih kecil. Lebih ini kita hapus dulu, di sini. Ini berarti ketika X-nya lebih kecil atau sama dengan 240. Nah, tapi kan tidak mungkin nilai X ini jumlah koran terjual, tidak mungkin nilai negatif. Ini X harus lebih besar atau sama dengan 0. Berarti ketika 0 lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 240, berarti dia 0,2 Z dikalikan dengan jumlah koran yang terjual, berarti 0,2 X. Seperti ini ya. Jadi, fungsinya seperti ini. Lalu, bagaimana kalau lebih? Kalau lebih berarti kita hitung dulu dari 240 koran itu berapa totalnya. Berarti 0,2 dikalikan dengan 240. Di sini, ini berarti sama dengan 48. Berarti sampai 240 koran, dia dapat 48 Z. Lalu ditambah dengan, nah harganya naik, jadi ditambah 0,4 Z per koran selebihnya. Jadi, selebihnya berarti yang di atas 240. Berarti 48 ditambah dengan harga yang selebihnya itu berarti 0,6 ya. 0,6 dikalikan dengan, nah ini menjadi X dikurang 240. Seperti ini ya. Ini untuk koran yang, ini berarti untuk koran, koran yang lebih dari 240. Jadi, yang selebihnya, koran yang selebihnya harganya menjadi beda. Nah, berarti di sini ini ketika X lebih besar dari 240. Ini untuk yang media. Jadi, di sini berarti untuk yang media, sedangkan yang harian, harian jetlan di sini berarti jual koran harian jetlan dan dapatkan 60 jet per minggu. Berarti 60 dulu, sudah 60 ditambah dengan bonus 0,05 per koran yang terjual. Berarti 60 ditambah 0,05 X. Seperti ini ya. Nah, di sini pendapatan per minggu untuk yang media terdiri dari dua garis. Yang pertama adalah Y sama dengan 0,2 X. Ini ketika 0 lebih kecil atau sama dengan X, lebih kecil atau sama dengan 240. Yang satu lagi, Y sama dengan, ini berarti 48 ditambah dengan 0,6 X dikurang dengan 240. Ini berarti sama dengan 240 kali 0,6 ya. Ini berarti sama dengan, kalau kita lihat, ini berarti 240 dikalikan dengan 0,6. Itu sama dengan 144, berarti ini 48 dikurang 144. 48 dikurang 144. 96 berarti, min 96 berarti 0,6 X min 96. 0,6 X min 96. Tetapi X-nya ketika dia lebih besar dari 240. Nah, ini untuk yang media. Sedangkan untuk yang harian, ini berarti Y sama dengan 60 ditambah dengan 0,05 X. Seperti ini ya. Maka jika digambarkan, yang pertama, Y sama dengan 0,2 X. Kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ketika X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 0. Kita coba cari, misalkan, ketika X-nya di sini misalkan sama dengan 100 ya, misalkan. Maka Y-nya sama dengan 0,2 kali 120. Berarti melewati titik 0,0 dan 100,20 ya. Nah, selanjutnya adalah Y sama dengan 0,6 X dikurang 96. Selanjutnya di sini 0,6 X dikurang 96. Ini berarti di sini kalau kita lihat, ketika X-nya sama dengan 0 kan tidak mungkin. Karena dia hanya X lebih besar dari 240. Berarti kita lihat ketika X-nya sama dengan, misalkan. Di sini X-nya sama dengan 250, maka Y-nya sama dengan, ini berarti 0,6 kali 250 itu sama dengan, so 50 dikurang 96 itu sama dengan 54. Berarti ini 54, berarti ini 250,54. Kita coba cari titik lain, misalkan X-nya sama dengan 300, maka di sini berarti 0,6 dikalikan dengan 300, dikurang 96. Hasilnya sama dengan 84. Berarti Y-nya sama dengan 84. Ini berarti 300,84. Selanjutnya yang satu lagi, Y sama dengan 60 ditambah dengan 0,05 X. Cari ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 60 ya. Benar ya, kalau dia tidak jual sama sekali ya, berarti dia hanya dapat 60 Z per minggu. Jika misalkan di sini Y-nya, misalkan sama dengan 100, berarti X-nya sama dengan 100, berarti Y sama dengan 60 ditambah 0,05 kali 100. Berarti 65. Berarti ini 0,60, ini 100,65. Berarti di sini bagaimana kita menggambarnya. Nah, di sini kita harus cek. Dia memotong, media dan harian memotong di persamaan yang mana. Jadi harian ini kan hanya satu, sedangkan yang media ada dua. Jadi kita cek. Yang pertama adalah, apakah kita cek untuk 0,2 X ini sama dengan 60 ditambah dengan 0,05 X. Ini untuk yang pertama. Jadi untuk yang persamaan satu media dan persamaan harian. Berarti 0,2 X dikurang 0,05 X itu adalah 0,15 X sama dengan 60. Berarti X sama dengan, ini berarti X sama dengan 60 dibagi dengan 0,15. Hasilnya sama dengan 400. Sedangkan ini hanya berlaku dari 0 sampai 240. Berarti yang ini tidak, berarti dia nanti tidak berpotongan dengan yang si media. Nah, untuk yang harian kita coba. Ini berarti 0,6 X dikurang 96 sama dengan 60 ditambah dengan 0,05 X. Berarti di sini 0,6 X dikurang 0,05 X itu adalah 0,55 X sama dengan 60 ditambah 96. 60 ditambah 96 itu berarti 156 ya. Berarti di sini X sama dengan 156 dibagi 0,55. Nah, ini hasilnya sama dengan 283,6. Ini 6,36. Nah, di sini ini memang dia lebih besar dari 240 berarti yang ini bisa. Berarti jika kita gambarkan seperti ini dalam sederhana saja untuk sumbu X dan sumbu Y-nya. Berarti untuk yang, ini berarti untuk yang harian. Yang harian mudah. Nah, di sini kita lihat ya. Ini yang harian hanya 1 sedangkan yang media ada 2. Berarti yang media dulu. Kita garis putus-putus di sini. Nah, ini sampai 240. Sampai dia di X sama dengan 240, dia akan semakin, bukan semakin melandai, semakin tajam. Kenapa? Karena di sini kita lihat koefficient X-nya yang menandakan gradient. Jadi kan Y sama dengan sesuatu X, berarti sesuatu ini menandakan gradient. Gradient-nya semakin besar, maka dia nanti semakin menajam seperti ini. Sedangkan yang harian jetlan hanya garis lurus 1 seperti ini. Maka jika kita gambarkan dengan garis lurus, berarti seperti ini. Kira-kira seperti ini. Dan dia memotongnya bukan di garis yang pertama, tapi garis yang kedua dari si media. Maka gambarnya seperti ini kira-kira. Berarti jika kita lihat jawabannya di sini berarti adalah yang paling mendekati. Jawabannya adalah yang C. Jawabannya adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.